berawal dari apa yang masih bisa dikerjakan anak atau yang disukai anak. Dikenalkan kegiatan tersebut nantinya jadi kegiatan yang positif dan bila dimungkinkan bisa menjadi sumber kemendirian finansial anak. Kedua, yaitu program di luar shelter adalah kegiatan di luar rumah singgah, yaitu di masyarakat umum. Yang dilakukan di posyari kedua, sekolah, kantor pemerintah, maupun pengajian, adara kegiatan tempat-tempat umum lainnya, di mana dimaksudkan untuk terjadi masyarakat yang ramah APK. Kegiatan ini berupa penyuruhan yang tujuannya agar masyarakat mendapatkan pengetahuan deteksi dini maupun identifikasi dini APK-nya. Selain itu, ada juga program pelatihan, seminar, workshop bagi pemerhati APK. Kegiatan ini juga bisa dimaksudkan sebagai bisnis sosial, dilakukan baik online maupun offline. Tema pelatihan, seminar, maupun workshop adalah kreativitas dan menumbuhkan jiwa wira usaha dalam keluarga dengan APK, maupun sosialisasi teknologi terkait APK seperti penggunaan bahasa isyarat, alat bantu, maupun peril. Kita ingin menjadi lembaga yang menguatkan keluarga APK, serta ikut membantu terlaksananya masyarakat yang ramah APK. Proses ini masih panjang dan tidak mudah. Kami percaya bersama-sama kita bisa karena aku, kamu, kita sama, sama-sama mewujudkan. Saya merasakan banyak manfaat setelah mengikuti kegiatan di Yayasan ini kurang lebih selama 4 tahun yang dipimpin oleh bisapri peribadi. Dan sebagai penerima beasiswa istimewa dan mengikuti kegiatan di Yayasan, anak saya bernama Ali semakin terarah dalam menggambar karena ada burles yang mendapatkan. Yayasan juga telah membuka wawasan dalam menahani tumbuh kembang anak saya. Saya berharap ke depan saya mampu berkomunikasi lebih lancar kepada anak saya, memahami keinginannya, serta melatih kebisaan anak saya, sehingga bisa menjadi anak yang bewasa, yang lebih kreatif dan mampu. Saya sudah bergabung dalam Yayasan ini selama kurang lebih 2 tahun. Sebagai salah satu penerima beasiswa istimewa dan mengikuti kegiatan, Rian diarahkan untuk mencoba hal baru seperti pendampar. Rian juga suka menyanyi. Imao, tolong kami. Dan Yayasan sangat mendukung tumbuh kembang Rian, dengan membekali pelang Rian untuk mengotimalkan bapaknya. Saya merasakan banyak sekali manfaat yang didapat, seperti bisa lebih mengetahui dan mendalami bakat yang dimiliki Rian. Selain itu, saya mendapatkan dukungan serta penguatan dari Yayasan. Saya banyak bertemu dengan orang tua yang memiliki anak seperti Rian. Bahkan beberapa yang mungkin lebih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan Rian anak saya. Saya berharap ke depannya anak saya bisa lebih mengembangkan penampuannya dalam hal menyanyi, dan anak saya bisa diterima tidak hanya oleh saya, termasuk orang tuanya, tetapi juga masyarakat. Sesi selanjutnya adalah overview buku Suara Hati Dewasa berkebutan khusus, yang akan dijelaskan secara langsung oleh Ketua Yayasan, yaitu Busawitri. Silahkan Busawitri. Terima kasih, terima kasih Bu Fira, dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini seperti biasa kami sampaikan bahwa kami kan meningkatkan kemampuan yang masih bisa dilakukan oleh ABK, dan apa yang dia juga senang. Jadi ini buku karya dua orang ABK, yaitu Andre dan Isyati, umurnya 38 dan 48 tahun. Mereka bisa baca tulis, tapi tulisannya seperti itu. Kita coba dengan dipinjemi laptop, dan mereka tinggal setor saja, kita perbaiki. Sebelumnya kita ajari dulu cara mengoperasikan laptop tersebut. Terus kemudian mereka akhirnya bisa setor ke kita, sehingga kita edit sambil diajak ngobrol juga, sehingga jadilah buku ini. Buku ini bercerita tentang kegiatan mereka sehari-hari, cita-citanya apa, dan apa pengalaman-pengalaman yang telah mereka lakukan. Jadi silakan teman-teman mengapresiasi, harganya Rp80.000 di luar ongkos kirim. Dan teman-teman juga bisa donasi, itu ada nomor rekening juga. Pesannya juga pada nomor handphone Mbak Tara yang ada di flyer. Jadi kenapa kalau kita penting mengapresiasi, karena biar kita tahu apa yang mereka rasakan, sehingga terjadilah kita saling tolong-menolong, toleransi, dan sebagainya. Nah, terus kemudian selain itu karena ABK, kami ini lebih terutama pada ABK yang kurang mampu, jadi kami juga selain mengandalkan donasi, kami juga bisnis sosial salah satunya adalah penjualan buku ini. Kami juga, contohnya kami mengkoordinir korban untuk NTT, korban, idul korban nanti untuk NTT, jadi silakan harganya lebih murah, sapi dan kambing, silakan lihat di IG Yayasan, sapi harganya Rp15,6 dan Rp12 juta, terus kalau kambing Rp1,8 dan Rp2,16. Selain itu, kami juga mengembangkan karya-karya ABK. Di sini terlihat kemarin ini ada pameran, tapi masih ada sisa yang belum terjual. Jadi, ya tentunya hasil penjualan ini kita sisihkan untuk memang mereka yang berkarya, seperti di sini ada yang sebelah kiri ini, karya-karya dari lukisan anak-anak, kita dipercantik lagi oleh orang tuanya, jadi semuanya ini dipercantik lagi oleh orang tuanya, jadi silakan dipesan. Ini bisa untuk sebagai hadiah atau macam-macam keperluan, selain juga untuk donasi sebagai operasional Yayasan. Terus kemudian kami juga Zoom ini lebih kepada, kita 3-4 kali seminggu, tujuannya adalah sosialisasi kepedulian terhadap ABK di masyarakat luas, ya kalau tidak, apalagi ini sudah dirilai sama dua media nasional, jadi terima kasih pada Tribun Jatim Oficial maupun Harian Surya yang telah merilai ini, jadi narasumbernya variatif sekali, berisi tentang konsultasi, dan seperti sekarang ini psikologi maupun dari kesehatan, maupun dari pendidikan dan sebagainya, dan juga inspirasi, bisa juga inspirasi dari teman-teman ABK yang sudah selesai, dalam tanda kutip ya, atau pelayanan ABK di luar negeri bukan untuk dibandingkan, tapi paling tidak memberi kita inspirasi apa yang bisa ditingkatkan layanannya di sini. Jadi tetap kami juga mengadakan yang offline, 1-2 kali seminggu, dan kalau sekarang karena PPKM kami dengan penugasan-penugasan tersebut, dan kami insya Allah akan membentuk sekolah SLP. Jadi ini tentang ini, coba Mbak Tara apa, website-nya atau channel, jadi sudah bisa hasil rekamannya ini, teman-teman yang terlambat atau ingin mendengarkan kembali, ada di YouTube channel Peduli Kasih ABK, hasil rekaman dari sum-sum ini, silakan di-subscribe ataupun diberi komen, mau membahas tentang apa, seperti itu, di-like dan sebagainya. Terima kasih, silakan Mbak. Ya, ya, Mbak Roha. Ya, terima kasih, Bisa Wifi, atas penerbangan. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan profil pembicara kita hari ini, yaitu Bu Vera Adela. Mungkin banyak dari para peserta yang sudah tahu tentang narasumber kali ini, jadi saya hanya menjelaskan sedikit. Jadi beliau ini lulus dari Fakultas Psikologi 4, jurusan klinis dewasa di tahun 1993, kemudian beliau lulus Magister Profesional Psikologi Universitas Pajajaran, jurusan klinis anak pada tahun 2007. Saat ini beliau menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atmajaya. Oke, selanjutnya. Jadi sebelum memasuki diskusi hari ini, saya izin untuk memberikan pengantar dari tema, yaitu menemukan dan mengenali bakat APK. Jadi seperti Bapak dan Ibu ketahui, setiap anak itu punya bakat masing-masing. Jadi tak terkecuali juga APK. Jadi untuk perlu mengenali bakat APK, perlu ada upaya khusus untuk menemukan dan mengembangkan APK bagi orang tua dan guru atau masyarakat sekitar. Ini juga perlu kerjasama yang kokoh antara masyarakat sekitar, orang tua, APK itu sendiri, serta guru. APK perlu berdaya dan mandiri, serta diapresiasi, diberi kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Nah, namun pada kenyataannya, di lapangan masih banyak APK yang dipandang sebelah mata. Dalam tanda kutip, tidak diurus dengan baik oleh orang tua. Sehingga proses kembang APK ini tidak optimal. Maka dari itu, pada sore hari ini, kita akan membahas tentang tema, menemukan dan mengenali bakat APK bersama naro sumber spesial kita. Untuk mengawali pertanyaan, untuk mengawali diskusi, saya izin bertanya terlebih dahulu, Bu. Dan para peserta ini bisa langsung bertanya secara langsung dengan raise hand atau secara chat, seperti itu. Jadi, untuk pertanyaan pertama saya ini, ketika orang tua memiliki APK, apa yang perlu disiapkan oleh orang tua untuk memastikan anaknya bisa mandiri, seperti itu? Apa yang perlu? Oke, terima kasih. Mbak panggilannya Mbak Roha, ya? Ya. Salam kenal ya Mbak Roha. Salam kenal juga, Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Di sini ada Ananda yang langsung ada di screen. Saya senang sekali nih kelihatannya mereka yang antusias ya, kepingin tahu bagaimana kalian bisa menemukan minat dan bakat gitu ya. Sehingga nantinya kalian bisa menjalani satu karir yang benar-benar itu bisa dirasakan, bisa dinikmati dan produktif, seperti itu. Sebelum sampai di sana, anak-anakku dan di sini ada juga para orang tua, Salam kenal. Apakah kita sudah bisa membedakan antara minat sama bakat dulu nih Mbak Roha? Karena sebelum kita menemukan itu, kita perlu tahu bedanya minat sama bakat. Anak-anakku sekalian tahu nggak kalian bedanya minat sama bakat apa? Ya Mbak Roha ya. Kalau minat apa kira-kira? Aku suka gitu ya. Nah itu minat gitu. Aku sukanya ini. Mau aku belum bisa ataupun sudah bisa, yang penting aku suka dulu. Nah ada seorang ahli namanya Pak Holland. Pak Holland bilang ada enam kesukaan kita atau lapangan karir nantinya, itu yang kita bisa nikmati itu sekitar ada enam katanya kurang lebih ya, yang ditemukan sama Pak Holland. Apa saja tuh siapa di sini yang suka dengan misalnya berada di alam. Terus kemudian suka bertemu dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, atau mungkin suka dengan peralatan-peralatan. Jadi suka untuk ngoprek, untuk atik mesin. Nah di situ katanya Pak Holland, kalau kita sudah punya minat terhadap itu, artinya kita adalah orang-orang yang realistis katanya. Realistis kerjanya adalah sesuatu yang nyata-nyata. Tapi ada juga nih, ada juga nih buddha lah kayaknya anak yang lebih suka, anak-anak ini mencari ide-ide berkreasi. Itu pun tak apa. Jadi ada memang anak-anak yang sukanya adalah mungkin berkarya. Seni. Seperti tadi, aduh saya luar biasa lihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Witri hari gini. Wah, itu semua yang sudah dikonsep sama para ahli, sudah dibuat sama beliau loh. Luar biasa di situ ya, bahwa anak diperkenalkan. Diperkenalkan dulu. Yang penting suka dulu. Tadi ada anak-anak kita yang suka menyanyi. Itu pun ada. Jadi ternyata karir pun ada yang orientasinya adalah menghibur orang lain. Ada yang menghibur, ada yang menolong orang, seperti dokter misalnya, atau perawat. Itu menolong orang. Ada yang bilang bahwa, beneran-bener kayaknya aku lebih suka di komputer, utak-atik data. Aku juga suka mungkin berjualan. Oh, nggak apa-apa. Kata Pak Holland semuanya ada. Bahkan peneliti itu letaknya sama pentingnya dengan tarif pebisnis. Jadi kita berdagang, kita menjadi seniman, sama kita menjadi seorang katakan tadi apa namanya, pejabat. Ternyata sama di mata dunia karir, menurut Pak Holland semuanya sama-sama penting. Seperti itu sih Mbak Roha untuk pengantar awal. Sedangkan bakat, kalau bakat itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan pada kita, satu kekuatan. Ada orang yang punya bakat ganda. Artinya apa? Dia pandai misalnya menulis, tetapi dia juga pandai menyanyi. Ada yang seperti itu kan? Ada yang itu pandai dengan angka, tapi juga dia pandai loh waktu dia bicara di depan publik. Bisa jadi ananda kita menemukan, atau tadi ya begitu kita asah kok, kayaknya dia punya kepandai yang ganda. Ada yang mengatakan bahwa dia mungkin secara fisik tidak terlalu kuat. Atau mungkin dia mempunyai keterbatasan di fisik. Tapi ternyata kalau dia meneliti, atau kalau dia bicara tentang sejarah, itu kuat sekali. Jadi sebenarnya bakat itu sebenarnya ada, tetapi memang perlu kita ukur supaya dia kelihatan pada anak kita. Itu simbarlah. Jadi yang perlu kita lakukan, dari orang tua tadi, coba kenali secara natural, kalau minat itu kelihatan. Anak-anak yang suka berada di luar ruangan, waktu kita ajak ke alam, itu sudah mulai kelihatan minat. Tetapi kalau misalnya, anak-anak yang tadi perlu diukur bakatnya, untuk bakat memang dibutuhkan satu asesmen. Satu pengukuran oleh orang yang berwenang, atau orang yang mempunyai keahlian. Di situ sih, Mbak Roha. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini ada yang sudah resen, silakan KA-an untuk menanyakan. Silakan KA-an. Lanjut aja Mbak Roha, lanjut. Silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Iya, Bu. Iya, sayang. Ini kayaknya anak-anak. Bagaimana saya akan orang tua itu, mendukung apa yang keinginan anaknya besar. Anak itu punya jualan keliling. Tapi anak itu, apa ibunya itu kat sini. Silakan. Bukan anak ini ingin mandiri sendiri gitu lho, Bu. Luar biasa. Bagaimana saya akan orang tua itu bisa lulu, bisa mengisinkan gitu, Bu. Aduh, luar biasa. Aku senang sekali lihat di sini. Ada anak yang sebenarnya sangat ingin ya. sangat ingin menguji dirinya, menerima tantangan-tantangan di luar rumah sana. Ini yang nanya benar-benar, siapa namanya sayang? Aan ini ya, Mbak Roha ya namanya. Mas Aan. Mas Aan, memang Mas Aan, kalau di kacamatanya orang tua, mereka akan melihat bagaimana kesanggupan anak. Sementara kalau anak melihatnya dari apa yang dia inginkan. Jadi sebenarnya memang saya, Bu Dela, itu sangat dukung lho, kalau misalnya orang tua itu mau gitu ya, memberikan kesempatan pada anak-anaknya. Nah, ada empat. Ada empat tahapan yang biasanya perlu orang tua amati dari anak. Apakah anak kita sudah siap untuk di launching keluar rumah? Ya, kayak tadi Kak Aan tuh udah kepingin jualan seperti itu. Tapi orang tua bilang jangan dulu. Nah, ada empat hal ya. Yang pertama, lihat dulu aman atau tidak. Jadi Kak Aan perlu lihat dulu nih, mau jualannya kemana dulu. Aman atau tidak buat kita. Dalam arti gini, kalau misalnya di luar sana ada yang kemudian gitu ya, katakan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti kita. Nah, kita tahu nggak caranya bagaimana kita menghadapi itu, Kak Aan? Ya, jadi belajar untuk mencari tahu dulu, di sekitar kita mana tempat yang aman, itu satu. Berjualan mungkin bisa kita mulai dengan di depan rumah dulu, atau mungkin dengan tetangga, supaya kita melihat bahwa itu lingkungan lebih aman buat kita. Yang kedua, nanti kalau Kak Aan melihat bahwa di sini udah enak, udah aman, boleh diperluas ya, Kak Aan. Boleh diperluas. Mungkin bisa mencari tempat oke keliling, tetapi di rumah-rumah yang sudah order sama kita. Jadi kita mengantarkan ke orang-orang yang sudah kita percaya, Kak Aan. Ya, itu yang kedua itu. Jadi eksplorasi boleh banget, tetapi kalau mau mengeksplorasi sebaiknya pada tempat-tempat yang tadi sudah kita cek ya. Nah, jadi jangan sampai usaha kita kita lakukan secara, apa namanya ya, coba-coba, tetapi kita tidak mengukur keamanan dan keselamatan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah percaya diri itu penting. Jadi orang tua saya berharap di sini beri dukungan. Ya, beri keamanan itu tanggung jawab kita, tapi beri dukungan bahwa ayo Kak, coba nanti Bunda yang akan dukung. Nanti Kakak misalnya, kalau misalnya Bunda beri modal sekian, Kakak bisa balikin berapa. Sama-sama kita berhitung di situ. Ya, terus kalau perlu Bunda yang kemudian memberikan rekomendasi, kepada siapa nih, kita menyalurkan barang-barang yang akan dijual. Jadi kalau misalnya kita ikut mendukung, coba bantu untuk membantu jejaringnya kemana saja kita bisa menjual barang-barang tadi. Dan terakhir kan, kalau misalnya itu sudah teruji semua, sudah berhasil nih, artinya kita sudah benar-benar bisa dalam arti tadi berdagang secara mandiri, terlepas dari orang tua, baru deh, baru kita kemudian mengusulkan untuk kita keluar dari rumah dan membuka. Mungkin lapak sendiri. Nah, seperti ini. Jadi ada tahapan-tahapannya. Seperti itu kira-kira ya, Kak An. Ya, Bu Dela dukung sekali loh kalau Kak An mau. Tapi memang sama-sama ya, nak ya. Kita lihat tadi bagaimana kita mengukur keamanannya, lalu mengukur kelayakannya, menghitung bersama dengan orang tua. Seperti itu. Nanti Tante Dela yang akan, atau Bu Dela yang akan mendukung ke orang tuanya deh. Ya, karena anaknya sudah kepingin. Gitu ya, Kak Roha ya. Silah, Mbak Roha. Oke. Berikut saya, pertanyaan kedua saya ini adalah, bagaimana cara yang tepat untuk, yang dapat dilakukan orang tua dalam mendeteksi dan mengembangkan bakat anak sejak dini. Misalnya dari sisi fasilitas, time management, atau disiplin seperti itu. Betul. Nah, untuk melakukan itu, sebenarnya ada parameter-parameter yang bisa kita lihat tentang kemajuan dari kemampuan anak kita. Ada sekitar tujuh kemampuan atau bakat yang perlu kita ukur pada anak kita. Mulai dari kemampuan yang paling dasar, dasar itu adalah sensoris. Sensoris itu artinya, sudahkah anak kita tahu bahwa yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia dengarkan itu tepat. Karena ketika dia masih keliru dalam menangkap apa yang dia temukan, misalnya, misalnya kayak tadi, anak kita bisa mengatakan itu tidak berbahaya atau tidak menyakitkan. Tapi sebenarnya orang tua melihat itu menyakitkan. Kan artinya ada perbedaan di sini. Nah, ajarkan dulu sama orang tua, apa artinya, atau apa yang disebut dengan menyakitkan dan mana yang bukan menyakitkan. Mana yang menyenangkan, mana yang kemudian di situ perlu dia waspadai. Nah, itu biasanya, sensor tubuh kita itu dalam keadaan yang terlatih, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang tepat, mana yang tidak. Untuk kita. Latih itu dulu pada anak kita. Nah, caranya seperti apa? Dalam latihan-latihan atau ruang-ruang terapi fundamental, biasanya terapis-terapis itu mengajarkan itu. Kalau kita mengenal istilah sensory integrasi, sebenarnya terapis-terapis tadi mengajarkan anak kita untuk kalau dia mempunyai mata, maka bagaimana memanfaatkan dan memfungsikan mata pada saat dia melihat warna, misalnya melihat bentuk, dan seterusnya. Lalu telinga, bagaimana itu difungsikan untuk mendengarkan kata-kata dan memaknainya. Lalu ini, mulut, bagaimana dia memanfaatkannya ini untuk bicara, dan seterusnya. Itu semua dilatih dalam ruang-ruang terapi fundamental namanya. Nah, kalau ini sudah berhasil dengan yang satu ini. Jadi, dia sudah memfungsikan dengan efektif, sensorisnya tadi. Mulai dipadukan dengan gerakan. Jadi, pada beberapa kasus ABK, itu walaupun anda bergerak, belum tentu sinkron dengan kehendaknya. Contohnya pada anak-anak hiperaktif, misalnya, atau anak-anak ASD atau autistik dengan simptom yang hiperaktif, biasanya mereka nggak tahu mereka bergerak untuk apa. Nah, jadi di dalam ruang-ruang latihan, itu biasanya gerakan-gerakannya itu diarahkan. Jadi, gerakannya mulai ada tujuannya. Nah, ketika dia sudah mulai tahu tujuannya bergerak, barulah di situ, dia bisa kita ajarkan untuk perilaku-perilaku yang lebih berarti lagi. Contohnya, kalau dia sudah bisa makan pakai sendok dan garpu, lalu meningkat nanti bagaimana caranya menyuci piring, dan sebagainya. Itulah kemudian pindahnya seseorang dari terapi yang disebut fundasional tadi atau fundamental ke terapi-terapi yang keberfungsian sifatnya. Jadi, apa sih gunanya dia belajar ngeronce, misalnya gitu ya, mengalihkan sepatu. Ternyata ujung-ujungnya adalah supaya dia tadi bisa njahit tuh, bisa merajut, bisa menghasilkan tas-tas yang tadi dihasilkan di dalam yayasan kita. Jadi, sebenarnya itu dulu ya, teman-teman orang tua, Anda perlu mengajak Ananda untuk melatih dulu yang fundamental sebelum kita sampai menargetkan kepada dia bekerja, seperti itu. Itu sih Mbak Roha. Untuk pertanyaan ketiga ini, untuk mengulik bakat APK itu kan diperlukan kerjasama yang kuat antara orang tua atau misalnya orang tua dengan guru juga. Jadi, bagaimana cara memberikan pemahaman jika ada salah satu dari orang tua misalnya yang tidak mendukung atau kurang peduli tentang ketanak tersebut, seperti itu. Betul. Nah, ada dua cara yang biasanya saya lakukan. Yang pertama adalah cara yang sifatnya itu umum seperti ini. Jadi, kita berada di ruangan dan kita memberikan edukasi di mana kita bersama-sama belajar bareng gitu ya. Nah, itu akan lebih sebenarnya nyaman buat orang tua karena tidak seperti digurui. Kayak kita sekarang kan enak nih ada anak, ada orang tua. Ini cara yang paling-paling direkomendasi oleh ahli yang disebut dengan sifat edukasi. Yang kedua adalah cara yang kalau misalnya nih kita melihat bahwa orang tua ini agak keras dalam hal ini. Tentu ada penyebabnya. Oleh karena perlu dilakukan pendekatan yang lebih pribadi. Kalau saya biasanya dengan orang tua seperti ini justru saya rangkul. Beliau mungkin belum bisa gitu ya menerima karena butuh bukti. Butuh penguatan. Oleh karena sedikit disentuh dengan ada counselingnya gitu ya. Sehingga orang tua tadi terpanggil atau mendapatkan satu insight. Oh iya ya. Artinya saya perlu melakukan sesuatu. Intinya jangan sampai orang tua dalam posisi dipersalahkan. Gitu si Mbak Roha. Oke. Gitu ya. Kurang lebih. Untuk para peserta juga boleh saya tekankan lagi. Para peserta bisa bertanya secara langsung dengan raise hand atau bisa mengetik di kolom chat seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya misalnya kalau ada anak yang sudah sudah mantap dengan kegiatan yang atau dengan bakat atau kegiatan yang digeluti. Tapi seiring berjalannya waktu itu anak itu merasa kebosanan. Bagaimana cara menciptakan suasana yang kondusif biar anak itu tetap senang seperti itu. Oke. Saya boleh enggak menayangkan sedikit foto-foto. Ini yang dilakukan oleh para pengajar atau pelatih-pelatih di lapangan agar anak-anak tadi terus muncul semangatnya ya. saya izin di sini sharing. Kembali saya juga tadi tergerak oleh apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Sawitri bahwa belajar yuk dari negara-negara yang juga sudah maju karena mereka pada dasarnya juga terus berpikir tentang bagaimana meningkatkan itu. Kita lihat ya. Kalau saja ruang belajar tadi itu dikombinasikan dengan projek-projek. Jadi sebenarnya ayo saya juga memanggil orang tua ketika Anda ingin anak-anak Anda berlatih sesuatu beri mereka projek karena projek tidak akan membosankan. Coba perhatikan di sini di sini beberapa anak kalau kita lihat ini kombinasi ya ABK-nya ada Down Syndrome ada juga yang slow learner ada juga beberapa anak yang kalau kita lihat di sana lebih suka bekerja sendiri. Mungkin di situ autism begitu kan. Tapi mereka bisa berada dalam satu projek bersama. bersama. Jadi ada satu pekerjaan yang sifatnya itu benar-benar serius loh di sini. Mereka benar-benar bukan sekedar membuat satu sampel-sampel tetapi satu projek yang betul-betul akan menjadi bermanfaat. Itu yang pertama Mbak Roha. Jadi kita bisa lakukan mereka dalam satu tim dan itu ada satu projek yang diberikan oleh kita oleh siapapun itu yang mengorder. Kemudian ini kita bisa lihat kolaborasi biar dia enggak bosen. Kalau dia hanya mendengarkan suaranya sendiri mungkin dia bosen. Dia kolaps nih. Wah kolaborasinya bisa sama penyanyi loh. Penyanyi yang mungkin sudah punya nama ya kan. Terus kemudian ya kan kalau di sini kita lihat nih. Dia bangga sekali ketika dia bisa ketemu mungkin dengan penyanyi favoritnya. Nah gitu. Jadi kita yang akan menyediakan sebenarnya suasana itu kita yang ngebangun kreativitas dan kerjasama kita harus kemana-mana. Sekali lagi saya salut sama yayasan ini karena bisa membuka jejaring seluas-luasnya. Ini yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dan kemudian sebagai penggagas. Kalau kita lihat di India juga demikian di sini. Gimana enggak karena di sana sendiri ordernya terus ada. Bisa jadi ini order tolong bikinin dong perhiasan atau mungkin aksesoris buat pengantin dan sebagainya. Dia tidak pernah berhenti di sana memproduksi barang-barang yang bisa dikatakan bernilai semi tinggi seperti itu. Pekerjaan yang diambil oleh Anda kita mungkin sifatnya repetitif mengulang. Tetapi secara konsep besarnya di sini ada. Ada desainernya gitu loh yang membuat mereka akhirnya ada lagi tantangan baru. Seperti itu. Kita lihat yang ketiga tunjukkan pada mereka bahwa yang mereka lakukan itu ada dampaknya. Contoh cuci piring atau memotong sayuran ketika sayurannya itu dimakan bersama di rumah dan menunya berganti setiap saat. Percaya deh Mbak Roha. Percaya. Mereka akan terus ingin berada di dapur terus karena mereka eksplor lagi sekarang kita bikin apa nih Bunda. Ingin bikin apa. Buat yang sudah lebih besar memang jauh lebih menarik buat mereka kayak tadi KA-an ketika dia banyak ordernya. Jadi memang kita perlu nih membantu mereka untuk terus menerus memberikan order karena buat mereka itu antusiasmenya ada di situ. Ya kebayang dia masukin kerupuk ke dalam plastik tuh. Ya bungkus-bungkus ya. Pekerjaan sekali lagi yang repetitif tetapi ketika kita memberikan satu order lebih banyak kepada mereka mereka akan semangat. Seperti itu sih ya Kak Roha ya. saya turunkan gambarnya lagi. Silahkan. Silahkan. Untuk pertanyaan oke. Bagaimana Bu cara mengetahui bakat misalnya kalau kan misalnya anak ini disekolahkan dan sekolahnya itu apa kan sekolah sekolah kan sekarang padat jadwalnya Bu udah dari pagi sampai sore seperti itu dan kebanyakan orang tua mungkin berpikir ah aku taruh aku taruh anakku di sekolah aja udah cukup kayak seperti itu jadi bagaimana sih Bu cara mengatur waktu seperti itu untuk mengembangkan bakat. Oke deh. Nah ini hal yang sangat bagus pertanyaan yang sangat strategis dan seharusnya kita sebagai orang tua juga menanyakan hal yang sama. sama halnya ya pertanyaan barusan saya juga dulu terpikir ketika saya mau memasukkan anak saya di sekolah dasar ya waktu itu di TK habis TK mau lanjut ke sekolah dasar dia sendiri berkebutuhan khusus ya anak saya kebetulan ADHD yang paling besar saya berpikir masuknya ke sekolah yang mana ya itu aja udah kepikiran Mbak Rohan karena saya belum tentu bisa penuh bukan tak percaya ya tapi yakin bahwa seluruh PRPR seluruh kebutuhan kita itu akan dijawab oleh sekolah karena sekolah itu miliknya orang banyak loh ya kan kalau kita hanya menuntut buat anak kita sendiri rasanya akan sulit tapi sebagai orang tua kita perlu tahu dasarnya perlu dasarnya ini saya juga izin share sekali lagi ini dasarnya untuk kita kemudian mereview atau mengevaluasi apakah pelajaran yang diberikan kepada anak anda tadi sudah cukup untuk mereka siap-siap berkarir nah akan ada perbedaannya sama anak-anak reguler kalau anak-anak reguler ketika mereka diberikan pelajaran pelajaran materi atau studi tertentu let's say misalnya belajar IPA atau IPS dia langsung mengaitkan oh kalau IPA biologi pelajaran tentang anatomi tubuh manusia nanti kebutuhannya adalah untuk belajar keterangan misalnya seperti itu mereka akan dengan apa namanya dengan lincah mengaitkan antara pelajaran yang didapat di sekolah dengan karirnya tapi pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus perlu kita turunkan itu ke dalam kenyataan dalam kesehatian di SD inilah materi yang sebaiknya orang tua itu perhatikan ini beres dulu beres dulu apa itu yang pertama rawat diri jadi ketika dia sudah mulai peduli sadar dengan kebutuhan dirinya barulah dia akan sadar dengan bagaimana berperilaku yang semestinya jadi PR-nya adalah rawat diri dulu yang kedua baru perilaku ini urut-urutan nih lalu jangan lupa di SD ini kita selesaikan urusan komunikasi seperti kan tadi saya suka sekali ananda confident untuk bisa berinteraksi bahkan bertanya loh jadi giliran yang kedua tanya luar biasa kan artinya masalah komunikasi padakan kalau saya menganggap itu bukan hal yang sulit lagi padakan tinggal melancarkan tinggal melancarkan lalu penggunaan teknologi tadi ada pertanyaan yang masuk lewat chat bagaimana kalau dalam kanan pandemik harus online itu termasuk jadi sebenarnya ananda kita ini saya juga mendengarkan daripada guru gitu kesulitan nih budaya untuk bisa mendeliver materi kepada anak kebutuhan khusus tapi lewat online tetap harus mencoba tetap harus mencoba salah satunya tadi saya suka sekali ada beberapa ananda langsung berhadapan di layar jadi dia yang menghadapi langsung bukan orang tuanya itu bagus sekali jadi menurut saya kesadaran si anak untuk belajarnya sudah ada itu di SD SMP apa yang kita butuhkan tetap keterampilan rawat diri tidak boleh berhenti perilaku tetap diajarkan bagaimana caranya menyapa salam teman-temannya seperti apa dan seterusnya tapi ditambah dengan keterampilan sosial mulailah diajarkan bertetangga bagaimana datang ke rumah orang lalu dia kemudian bisa bercakap-cakap dengan orang lain ini memang tidak mudah tetapi ini tuntutan di SMP yang sebaiknya kita bisa selesaikan ketimbang semata-mata hanya akademik oke nah kemudian bagaimana dia memutuskan tadi kan menarik saya kepingin jualan keluar rumah tapi tidak boleh sama orang tua itu artinya banyak anak anda sudah punya kelebihan yaitu kemampuan untuk membuat keputusan nah disini tolong orang tua mulai nih mengajak mereka untuk ayo sebelum kita memutuskan at least kasih kasih pilihannya pilihannya pada mereka misalnya mau ke sekolah yang mana ketika mau masuk SMP ajak mereka oke kakak kan tadi sudah lihat kakak mau pilih yang mana sekolahnya dan apa alasan kakak itu membangun nilai-nilai pribadi jadi menanyakan pada mereka alasan supaya dia punya nilai sebelum dia membuat keputusan dia tahu dasarnya sebelum dia membuat keputusan tadi baru lanjut ke SMA kalau di SMA disini disebut application skills artinya anak sudah mulai diperkenalkan dengan dunia karir tadi ya jadi bukan sekedar jualan yang beli adalah orang-orang yang ada di rumah tidak tapi di luar sana dia mulai mengerti konsepnya pelanggan ini satu contoh kalau kita bikinkan program SD itu belajar tentang uang ngerti nilai-nilai uang bentuk dan gambarnya belajar menghitung uang itu di SD lalu di SMP dia mulai belajar jajan di kantin sekolah misalnya atau mungkin dia penerima uangnya jadi seperti itu jadi transaksi belanja misalnya di pasar ikut ibu dia yang membayarkan itu namanya konsep menggunakan uang terbanyak di SMP sedangkan kalau di SMA disitu dia sudah mulai meningkat lagi dia mulai mengerti caranya menghitung barang dan memasukkan barang ke kantong belanjaan si pelanggan otomatis kalau kita lihat komplit sudah disini perilaku dia untuk menjadi penjaga toko seperti itu kira-kira ya Pak Rohanya saya stop ya disini itu kurang lebih konsepnya bagaimana memadukan antara pelajaran di sekolah dengan karir seperti itu saya boleh menambahkan bu ya jadi masalahan masalahan itu jadi kami host itu adalah berganti-ganti bu yang utama adalah ABK sendiri yang bisa lancar baca kami ya walaupun itu latihan dan settingan ya bu pasti orang tuanya ikut yang kedua karena kami lebih yayasan publikasi ABK ini kan lebih pada orang dari keluarga yang kurang mampu jadi biasanya anak-anaknya itu belum bisa baca ya kan jadi akhirnya orang tuanya bu yang yang jadi host kayak gitu dan yang ketiga adalah tim kami jadi jadi ini berganti-ganti supaya mereka saya ingin mereka itu berani berkomunikasi berani berani tampil bagus banget bagus budok luah biasa dan itu tadi benar-benar kan titipannya mulai dari SD anak-anak kita sudah perlu tuh kita beri panggung-panggung seperti itu luar biasa saya salut bu Itri iya lanjut Pak oke ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Haji jadi bagaimana caranya di masa pandemi ini tetap mengembangkan bakat anak jadi anaknya beliau itu betul 15 tahun berumur 15 tahun dan mungkin suka modeling dan makeup tapi karena pandemi tidak bisa ikut lagi kegiatan foto model membeka makeup karena PPK jadi bagaimana boleh dijelas boleh oke izin boleh tanya saya Ananda sudah belajar makeup artinya untuk diri sendiri atau pernah membeka orang lain juga silakan Pak ini juga binaan kami Bu Mas iya mau gak Pak apakah Ananda sudah bisa memakeupkan orang lain bisa iya Bu sudah ikut lomba bisa dilihat diikinya oke deh ini ya yang iya Mas Farhan modeling juga Bu aduh kemertihan kamu Han modeling juga Bu modeling cakep banget dia nah memang kalau misalnya seperti ini saya berpikir gini loh Bu ada beberapa mungkin dia perlu berkumpul dengan komunitas yang memang sesama ini nih sesama tadi ya makeup sesama apa namanya orang-orang yang aktivitasnya di situ sehingga mereka akan mencari nih peluang-peluang tadi kalau dia sama kita kan kebetulan kita tidak di situ karirnya biasanya kita akan bingung untuk mengembangkannya seperti itu jadi kayaknya Farhan perlu deh Han kamu berkumpul sesama misalnya makeup artis atau sesama itu sayang supaya dapet tuh proyek-proyeknya karena saya yakin hari begini orang kawin juga jalan ya menikah tuh kan masih jalan tuh pesta kalau di Jakarta juga masih ada tuh dan beberapa rekan-rekan saya yang kebetulan bergeraknya di bidang fashion begitu ya di pakaian begitu ternyata untuk baju-baju menikah yang memang untuk kelompok keluarga tertentu itu masih jalan termasuk makeupnya jadi mungkin kalau menurut Tante Dela nih Farhan menurut Bu Dela Farhan perlu berkumpul sesama dengan kamu sudah masuk ke komunitasi profesional deh supaya disitu ya kan supaya dapat ide-ide nak peluang-peluangnya datang dari mereka kalau orang tua mungkin kita terbatas ya jajaran kita begitu sih Ibu ajak dia komunitasnya ya oke dia sudah bisa di launching kalau kayak gitu ya anak-anak seperti ini ganteng ya oke disitu tadi kan kita ada poin kedua soal kolaborasi ya jadi saya pikir memang kayaknya kita perlu punya lebih banyak lagi hubungan kerja bukan sekedar hubungan sosial ya kayaknya Budok Witri ya kita punya hubungan kerja seperti ini dia sudah berjalan lebih dari inisiatif kita ya Farhan sudah jalan jauh lebih dari inisiatif kita jadi kita kalau mengejar juga aduh ini mesti ada banyak investor yang masuk nih kayaknya kalau menurut saya gitu karena anak-anak sudah siap launching ini ini sudah ada yang akan ada yang resin Pak Ravan Pak Pasran Pak Pak di unmute sorry maaf silakan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam kenal Pak Salam kenal Bu Begini Bu, saya ingin bertanya Saya punya anak ABK Masih kecil ya Bu Masih 4,5 tahun Nah ini Saya ingin bertanya Dalam membantu Orang tua Untuk mengarahkan anak Ketika dia akan bersekolah Bagaimana Mengarahkan si anak ini Apakah si anak Lebih baik Diarahkan ke Si anak Lebih diarahkan ke Sekolah luar biasa Ataukah sekolah inklusi Itu mungkin pertanyaan saya Caranya Kita melihat si anak ini Bagaimana mengarahkan si anak ini Untuk bersekolah nanti Begitu Bu Nah terima kasih Panggilannya Pak Fastran Pak Henry aja Bu Susah yang depannya Lebih enak Pak Henry ya Pak Hen Boleh saya tahu Pak Hen Anda sudah didiagnosa oleh Ali atau belum? Sudah Bu Apakah Diagnosanya Bu Pak Hen? Mikrodelesi sindrom Bu Oke deh Nah kalau begitu Sudah dong Anda Paham apa itu? Ya sudah Bu Oke Tahu bagaimana Yang disebut dengan Kekuatan Aset dari anak ini Apa kekuatannya? Kekuatannya sih Kalau Kan masih kecil ya Bu ya Kayak Kalau dilihat menurut Apa ya Menurut terapis gitu ya Dia Sangat baik Disosialisasi Dari Dari Apa ya Dari pengamatan terapisnya Terlihat anaknya Itu sih Oke Nah kalau Masih menjadi tantangan Buat kita Melatih apa? Masih Apa Bu? Apa yang terapis Masih menjadi tantangan Buat anak Anda? Belum bisa bicara Belum bisa bicara Terus Apa ya Belum bisa berjalan Kemudian Apa ya Mengejar tumbuh kembang Tumbuh kembang Anak Ibu Oke deh Artinya Kalau saya melihat disini Pak Henry Sudah termasuk orang tua Yang melakukan evaluasi Atasan Anda Ya Dan disini kita Berprinsip Pak Bahwa anak berkembang Mindset kita melihat Bahwa dia berkembang Oleh karenanya Mengukur kemajuan Ananda Dibandingkan dengan Dirinya sendiri Ini penting Jadi Hanya membandingkan dia Dengan anak-anak lain Seusianya Itu penting Untuk kita tahu Ya Tetapi Membandingkan dia Sebelum dan sesudah Terapinya Apa yang berkembang Itu juga penting Pak Henry Nah Dari situ Barulah kita nanti Membawa hasil evaluasi Tadi Kepada sekolah Jadi sebenarnya Sekolah itu membutuhkan Hasil evaluasi terakhir Tidak semua sekolah Sebenarnya itu ready Gitu ya Nah tetapi Ada sekolah yang Mau mencoba Nah ini penting nih Ada sekolah yang Bisa dikategorikan Ready dan Bersedia mencoba Ada Sekolah yang Dia sebenarnya Tidak terlalu ready Karena belum ada Mungkin guru-guru Yang bisa Men-support Tuhan penuh Tetapi mereka Welcome Terbuka terhadap kita Nah Kalau ada tawaran dua ini Yang mana sih Pak Henry Yang Artinya sebagai orang tua Kita juga perlu mencari tahu Sekolahnya tadi ya Pak Henry Anda udah tahu Kebutuhan anak Anda Tinggal sekarang Melihat sekolah Yang mana Yang kira-kira Bisa memfasilitasi Jadi Asesmen perlu Keduanya Kalau tadi Pak Henry Berang inklusi Bagaimana Ada kasus-kasus Dimana Anda Itu sosialisasinya Bagus Dia suka bertemu Orang Artinya ini kan Aset Artinya bertemu Sama teman-temannya Dia suka Makanya saya Biasanya akan Lebih merekomendasikan Ananda Yang Tidak mempunyai Satu keterbatasan Dalam arti Secara kecerdasan Dia tidak punya Limitasi yang Dia biasanya Di inklusi itu Jauh lebih bisa Diterima Jadi nanti Tolong nanti Sama sekolah inklusinya Kita bicara di situ Karena kalau Masalah tadi Fisik Tentu bicara tentang Fasilitas yang tersedia Di sekolah Itu bisa dikontrol Kalau Pak Henry Sendiri mengatakan Bahwa oke Kami akan menyiapkan Dari sisi fasilitas Misalnya kita akan Support sekolah Insya Allah Kita bisa kerjasama Sama sekolah Jadi Kalau kita bicara Tentang tinggal milih Itu rasanya Tidak akan ada Pak Hen Kita perlu Berdiskusi Kita perlu juga Artinya secara Jujur Memberikan hasil Evaluasi Dan kemudian Kita menyatakan juga Sekolah tentang Tadi readinessnya Kesiapannya Gitu sih Pak Hen Untuk lebih lanjutnya Lagi Saya bisa nanti Memberikan mungkin Lewat Informasi lewat Yayasan Kemana Bapak perlu Meng-assist Ananda Untuk kesiapan sekolahnya Baik-baik Terima kasih Terima kasih Menyelesaiannya Ini ada Udah ada yang Resin dari Bu Anna Mu'awana Silahkan Bu Untuk bertanya Bu An Halo Bu An Assalamualaikum 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 Ibu Vera Ketua Kak Roha Dan juga Ibu Dari Yayasan Peduli Kasih Tadi ya Iya Iya Terima kasih Kesempatannya Kak Roha Gini Bu Saya Ada Pertanyaan Kan Anak saya Itu Udah 20 tahun Kemudian Sebenarnya Bakatnya Sudah Kelihatan Apa Dia itu suka dengan musik Dan Sukanya tuh Dengan event Gitu Jadi Event apa aja Hari Raya Idul Adha Terus Apa Maulid Nabi Terus Tujuh belasan Itu selalu Kayaknya Menginspirasi banget Gitu Buat dia Tapi Ke arah Apa ya Behaviornya Itu tuh Belum Apa Stabil gitu Bu Jadi Sering Menjadi kendala Bagi saya Itu Sebenarnya Di angan-angan Saya tuh Sudah Pengen Mengajak Dia itu Bisa produktif Gitu ya Cuman Terbentur Di Itu Perilaku Yang Masih Di terapi Masih Terus Kita kasih Pembinaan Cuman Kadang-kadang Saya bertanya Ke beberapa Apa Namanya Praktisi Juga Gitu Ini gimana Itu perilaku Dulu Pokoknya Harus perilaku Dulu Sampai Belum Bisa Produktif Memang Kalau Anak Itu Perilakunya Belum Tapi Usianya Udah 20 Gitu Sekarang Kita Sampai Kapan Menunggu Supaya Behaviornya Benar-benar Bisa Diterima Di kalangan Pada Umumnya Gitu Mungkin Mohon Masukkan Gitu Bu Vera Oke Makasih Bu Ana Bu Ana Boleh Saya tahu Kondisinya Ananda Saat ini Kalau kita Tadi Bicara Tentang Perilaku Seberapa Perilakunya Itu Mengganggu Kalau Dari Kacamatanya Bu Ana Kalau dari Kacamata Saya Itu Dia Itu Sebenarnya Usia Biologisnya Kan 20 Tahun Cuman Usia Mentalnya Itu Mungkin Setara Dengan Kelas 4 SD Gitu Kalau Berdasarkan Psikolog Juga Yang Pernah Saya Ingin Saya Tahu Contohnya Yang Disebut Dengan Perilakunya Kelas 4 SD Seperti Apa Contohnya Itu Misalkan Lagi Solat Jemaah Nanti Kalau Amin Amin Pake Nada Dia Sendiri Jadi Mengganggu Orang Ketika Jemaah Misalkan Apa Yang Bu Ana Lakuin Pada Saat Dia Begitu Seperti Itu Saya Ya Mungkin Padahal Ada Jemaah Sama Ayah Kita Mengingatkan Tidak Situ Amin Nanti Mengganggu Jemaah Yang Lain Tapi Langsung Dia Mencari Perhatian Dia Mungkin Langsung Berkonfrontasi Dengan Ayah Nya Gitu Ya Ngikutin Orang Lain Yang Mungkin Itu Memang Sesama Anak Anak Seperti Itu Kalau Saya Melihat Memang Itu Yang Disebut Dengan Masalah Perilaku Jadi Ketika Kita Melihat Satu Kondisi Dia Tidak Sesuai Dengan Kondisi Di Lingkungannya Dia Tidak Positif Perilakunya Menurut Kita Maka Kita Koreksi Dan Ketika Koreksi Dia Tidak Menepatkan Kembali Perilakunya Malah Justru Dia Berbuat Sesuatu Yang Diluar Dari Itu Atau Mungkin Menyimpan Hal Seperti Ini Sangat Bisa Kita Latih Saya Melihat Disini Sudah Mulai Agak Mati Gaya Nih Ngan Anak Kita Sehingga Sudah Mulai Muncul Label Menyulitkan Secara Perilaku Dengan Gangguan Perilaku Namanya Gangguan Artinya Memang Kondisi Ananda Ini Membuat Dia Memang Sulit Mengendalikan Jadi Ada Kontrol Yang Sulit Pada Dia Tapi Yang Namanya Sulit Bukan Artinya Nggak Bisa Beberapa Teknik Untuk Mengelola Perilaku Salah Satunya Kalau Dia Sudah Tidak Mempan Dengan Cara Ditegur Seperti Tadi Atau Dimarahi Maka Kita Bisa Membuatkan Kontrak Kita Bisa Memberikan Satu Sebab Akibat Sebab Akibat Bisa Dibangun Mulai Dari Yang Sifatnya Adalah Hadiah Kalau Misalnya Mas Siapa Namanya Tadi Ananda Kalau Kamu Nanti Solatnya Bagus Sama Ayah Ayah Akan Misalnya Apa Beri Sesuatu Yang Memang Positif Buat Dia Dan Dia Ketingin Banget Itu Apa Pola Pembentukan Perilaku Sepertinya Adanya Di SD Atau Mungkin Tekan Bu Ani Oleh Karenanya Kita Kondisikan Bagaimana Pembentukan Perilaku Dari Zaman Itu Dulu Walaupun Umurnya Sudah Di Atas Itu Nanti Sambil Berjalannya Waktu Akhirnya Dia Sudah Mulai Melihat Bahwa Kebutuhan Berperilaku Positif Adalah Untuk Harga Diri Dia Tapi Itu Nanti Mulailah Dulu Dari Pemberian Hadiah-hadiah Kecil Berupa Pujian Pujian Atau Mungkin Tadi Hadiah Yang Sifatnya Masih Material Kalau Dia Masih Di Bawah Tekniknya Ada Banyak Sekali Teknik Untuk Membangun Perilaku Mulai Dari Yang Paling Dasar Sampai Yang Paling Kompleks Tetapi Mari Kita Berlatih Tidak Ada Kata Tak Mungkin Untuk Melatih Perilaku Insyaallah Diingat Ahli-ahli Perilaku Itu Rata-rata Adalah Pelatih Hewan Salah Satunya Skinner Itu Yang Sangat Dipakai Di ABA ABA Itu Teknik Untuk Melatih Anak Autistik Dan Juga Behavior Modification Dipakai Untuk Anak ADHD Itu Ahli Pelatih Hewan Artinya Apa Kalau Hewan Saja Bisa Kita Latih Untuk Positif Behavior Kenapa Tidak Insyaallah Mbak Anna Kita Punya Problem Yang Sama Mbak Nanti Kita Bertukar Bagaimana Caranya Melalui Itu Cakar Cakaran Emang Di Depannya Tapi Di Belakannya Insyaallah Oke Makasih Karena Waktu Sudah Sudah Masuki M5 Jadi Dibasanya Di penghujung Acara Jadi Bapak dan Ibu Sekalian Kami Sangat Berterima Kasih Atas Partisipasinya Dan Sudah Mengikuti Kelas Diskusi Kami Dan Atas Nama Panitia Penyelenggara Kami Memohon Maaf Banyak Atas Kata-kata Atau Kendala Teknis Kami Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Juga Kepada Ibu Dela Sudah Mau Untuk Dinarasumber Kami Terima kasih Pak Rohan Terima kasih Untuk Harian Surya Dan JPI Semoga Ilmu Yang Kita Dapat Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Jadi Saya ingin Mengingatkan Bahwa Ada Acara webinar Selanjutnya Yaitu Pada Tanggal Hari Senin Tanggal 12 Juli Dengan Jam yang sama Jam 4 Sampai jam 5 Ada tema Melatih Daya Juang Dan Surviving Dengan Kegiatan Di Alam Bebas Dengan Narasumbernya Tadi Pak Gugur Waseso Yaitu Seorang CEO Fortune Star And Bumi Mas Group Jadi Selanjutnya Hari Kamis Tanggal 15 Juli Jam 4 Sampai Jam 5 Ada tema Peran Ayah Untuk ABK Mengundang Narasumber Pak Edi Kurnianto Atau Bisa Dipanggil Pak Didit Beliau Seorang Jurnalis CNN Indonesia Pada Hari Sabtu Tanggal 17 Juli Jam 4 Sampai Jam 5 Ada Webinar Dengan Tema Inkubator Bisnis UMKM Narasumbernya Pak Nathan Santoso Seorang CEO Rajo 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 Raja Pada Hari Minggu Tanggal 18 Juli Jam 4 Sampai Jam 5 Itu Ada Tema Melukis Sebagai Media Komunikasi Antara Orang Tua Dan ABK Kemudian Narasumber Bulini Natalini Vidiasi Seperti itu Sekian Saya Rohdatul Aisy Selaku moderator Izin undur diri Terima kasih Untuk waktunya Semuanya Terima kasih Terima kasih Bu Dera Terima kasih Bu Dokter Terima kasih Terima kasih Sukses Assalamualaikum Assalamualaikum Terima 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 Terima